Menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga di Sumatera Selatan begitu antusias menukar uang pecahan receh atau pecahan kecil untuk bagi-bagi THR ke sana keluarga. Pasalnya, hal ini sudah menjadi tradisi bagi-bagi THR dengan uang baru. Untuk itu, warga rela mengantri sejak pagi di bank dan mobil kas keliling untuk menukarkan uang baru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Linda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Linda. Ya, rekan-meh, dapat saya informasi kan, memang jelang lembaran Idul Fitri, 14-13 Jirai ini, warga begitu antusias untuk menukarkan uang pecahan receh atau pecahan kecil untuk bagi-bagi THR ke sana keluarganya. Seperti pantauan saya itu ada di bank BCA dan pas keliling yang disediakan oleh Bank Indonesia, sejak dibuka pagi-bagi itu sudah rame mengantri. Dan saya sempat mewawancara juga itu warga Palembang, Bui, yang menyatakan bahwa memang untuk bagi-bagi THR ini sudah menjadi tradisi. Nah, berdasarkan informasi dari Bank Indonesia, mereka sudah menyiapkan uang kartal sebanyak 11 triliun untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran di Sumsel, Banka Belitung, Jambi, dan Bekulu. Nah, khusus Sumsel sendiri itu kebutuhan uang kartalnya disediakan 6,4 triliun, ini meningkat 14 persen dibandingkan tahun lalu 5,6 triliun. Dan peningkatan ini dinilai karena adanya naik pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Perwakilan Sumsel, yaitu Pak Erwin, dia menyatakan bahwa Bank Indonesia ini sudah menyiapkan dua bentuk pelayanan untuk penukaran uang, yaitu bisa melalui bank-bank yang ada di provinsi Sumsel atau bisa juga melalui mobil keliling yang sudah dibuka sejak tanggal 4 sampai 29 April mendatang. Nah, untuk kemudahan masyarakat juga untuk menukarkan uang pecahan kecil, Bank Indonesia juga membuat aplikasi pintar. Aplikasi pintar ini bisa digunakan, caranya tinggal masuk saja ke laman aplikasi pintar bi.go.id, kemudian nanti di situ pilih menu penukaran uang melalui kas keliling, selanjutnya nanti ikuti saja petunjuknya, itu cukup disediakan KTP. Nah, nanti di situ bisa dimasukkan juga ini berapa yang akan ditukarkan uangnya dengan maksimal penukaran tinggal 3,8 juta per orang. Untuk penukaran ini bisa dilakukan hamin 7 sampai hamin 1 sebelum diambil oleh orang yang akan menukarkan uang tersebut. Begitu, May. Baik, terima kasih Linda atas laporan Anda dan Tribuner. Suartawan kami juga telah menghibur wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Mbak, ini habis mecahin uang totalnya berapa sih, Mbak? 3.500.000, pecah 5.010.000, sampai 20.000. Mbak, ini mecahin duit baru ini untuk siapa sih? Puanakan, keluarga, anak petangga, dan lain-lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!